Apakah orang Kristen percaya mitos? Jawabannya adalah tidak. Ayo kita lihat apa itu mitos. Nah saudara mitos atau tahyul, saya percaya semua orang sudah pasti tidak asing dengan hal ini dan pernah mendengarkannya. Bahkan gak jarang diantara kita yang masih ikut-ikutan percaya dengan mitos-mitos yang ada di masyarakat. Namun sebenarnya tahu gak sih apa itu mitos? Mitos dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada. Tetapi sebenarnya tidak ada. Saat ini masih banyak mitos-mitos beredar di masyarakat. Contoh, cewek gak boleh duduk di depan pintu loh. Nanti yang gak laku alias yang gak dapat jodoh. Faktanya jodoh ada di tangan Tuhan. Amin? Pintu tidak bisa mengatur jodoh manusia. Ya ngerti katakan amin? Lalu yang kedua seperti ya nabrak kucing berarti bakal sial. Bersiul di malam hari. Ya nanti bakal digangguin setan. Nyapu gak boleh loh ya. Nanti suami jadi brewok. Lalu ada masalah letak-letak barang di rumah yang berkaitan sama feng shui lah. Lalu percaya juga sama zio atau zodiak. Lalu melakukan sesuatu pada hari-hari tertentu itu tidak baik. Nah Bapak Ibu semua padahal kita tahu bahwa semua yang Tuhan berikan baik. Dan semua hari yang Tuhan berikan adalah baik. Amin? Nah pasti dalam pikiran kita kita pernah berpikir seperti ini. Ya tapi benar gak sih? Nanti kalau gak benar gimana ayo? Nah sebenarnya gimana sih seharusnya sikap kita sebagai orang percaya. Sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi mitos-mitos yang ada ini. Apakah kita harus ikut-ikutan percaya sebagai sebuah bentuk toleransi. Atau mungkin kita ikut-ikutan was-was dan takut. Jawabannya ya jelas enggak. Tugas kita adalah percaya kepada Tuhan Yesus dan firmannya. Karena dia pengendali segala-galanya. Dia Allah. Dia Tuhan. Katakan amin. Karena dalam firman Tuhan sendiri sudah tertulis dengan begitu jelas. Di dalam 1 Timotius 4 ayat ke 7. Yaitu dikatakan tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua latihlah dirimu beribadah. Kan udah jelas bahwa kita dikasih tahu kita dihimbau untuk menjauhi tahyul. Kenapa? Ya karena udah jelas banget lah itu semua melanggal firman Tuhan. Bapak ibu semua dengan kita percaya kepada mitos itu sama saja kita melanggal firman Tuhan. Firman Tuhan sendiri berkata tolaklah mitos-mitos. Mengapa? Karena hal semacam itu mencemartan. Lihat apa yang mitos tawari. Kita tahu bahwa kita akan diikat secara pikiran untuk mempercayai sesuatu yang bertolak belakang dengan firman. Nah pikiran orang-orang yang mendengarkan dan mempercayainya maka akan terjebak di dalam penderitaan yang tidak ada habis-habisnya. Ada banyak orang yang karena percaya kepada mitos. Pada akhirnya hidup dalam ketakutan. Hidup dalam paranoin. Takut ini, takut itu, bahkan sampai lupa bahwa masih ada Tuhan yang berkuasa yang menjaga dan melindungi setiap kita anak-anaknya. Amin. Nah saudara kalau kamu percaya bahwa hidupmu baik-baik saja dan semua dalam perlindungan Tuhan. Tidak akan terjadi apa-apa karena ada Tuhan yang menjaga kamu. Maka apapun yang kamu imani itu yang terjadi. So, jangan biarkan pikiran kamu dikotori oleh sesuatu yang salah, yang tidak berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan berdaulat atas hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Nah di titus 1 ayat 13 dan 14 dikatakan kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bapak ibu semua, anak-anak Tuhan tidak menaruh perhatian kepada mitos-mitos yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Daripada mengisi hati dan pikiranmu dengan mitos-mitos itu, saudara lebih baik isilah hati dan pikiranmu dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran itulah yang akan memberdekankan kamu. Ingat, orang Kristen yang masih percaya pada mitos adalah orang yang belum sepenuhnya mengenal dan hidup di dalam Allah. Allah yang mereka bayangkan adalah Allah yang sesuai dengan pikiran mereka. Bahayanya lagi adalah ketika pikiran mereka disusupi atau dikuasai oleh ajaran-ajaran yang sesat, yang berkembang di sekitarnya. Bahkan mereka jadi dibawa menjauhi daripada kebenaran firman Tuhan. Mereka percaya kepada Allah, tetapi Allah dalam bayangan mereka sendiri. Dan itu jelas Allah. Mari Bapak Ibu semua, biarlah firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, meneguhkan kita, membersihkan hati dan pikiran kita dari mitos. Melalui firman Tuhan, kita diperkenalkan dengan Allah yang sebenar-benarnya. Allah yang menjamin dan menolong hidup kita. Allah yang dapat membebaskan kita dari rasa takut dan terancam. Makanya di Yones 1 L18 dikatakan, Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak, Dialah yang menyatakannya. Puji Tuhan. Soal lewat firman Tuhan, lewat Alkitab yang kita baca, Kita dibawa kepada Kristus. Lewat Tuhan Yesuslah, kita dituntun untuk berjumpa dengan Bapak di surga. Yones 1 L18 berkata, Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak, Dialah yang menyatakannya. Katakan amin. Dan melalui Kristuslah, Sang firman sejati, Kita mengenal Allah dengan lebih jelas. Dia bukan Allah yang menurut gambaran-gambaran kita, Atau gambaran dari ajaran manapun. Dia adalah Allah yang maha pengasih, Dan yang menyelamatkan saudara dan saya. Dia sudah datang menebus dosa saudara dan saya. Jadi tidak ada alasan bagi kita semua untuk menaklukkan diri kepada mitos atau tahyul yang tidak jelas itu. Oleh karena itu, Waspadalah. Siapapun yang percaya kepada mitos akan dikuasai oleh mitos. Tetapi barang siapa percaya kepada Allah, Hidup dalam anugerah dan jaminan Allah yang sempurna. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.